Dinas Perhubungan atau Diswub Kabupaten Belitung akan melakukan ram cek atau pengecekan kesiapan armada darat untuk angkutan penumpang. Ram cek kendaraan dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan transportasi menjelang masa mudik Lebaran 2024. Nanti akan kami lakukan, baik di terminal maupun dibawa ke unit PKB atau pengujian kendaraan bermotor. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan selama momen mudik Lebaran dan untuk memastikan kesiapan kendaraan, kata Kepala Diswub Kabupaten Belitung, Ramansyah, Selasa, tanggal 2 April 2024. Evaluasi terkait kelayakan operasional kendaraan tersebut diantaranya memeriksa kondisi ban, spion, klakson, dan piranti lunak yang harus ada. Sebagai informasi, ada delapan armada angkutan umum antar kabupaten yang melayani angkutan penumpang di terminal. Di samping itu, Ramansyah mengatakan, secara umum kesiapan pemantauan mudik Lebaran 2024 sudah siap. Diswub Kabupaten Belitung pun akan mendirikan dua posko, yakni di terminal Jalan Gegedek dan Pelabuhan Tanjung Ru. Posko ini memantau arus mudik penumpang dan memastikan berlangsung lancar terkait kegiatan masyarakat untuk mudik Lebaran, jelasnya. Ia menyebut, pelabuhan pun sudah siap, termasuk sudah ada informasi tentang kapal pemberangkatan dari Tanjung Ru Kesadai oleh KM Gorari dan Manumbing Raya, baik angkutan barang maupun penumpang. Selain itu, juga ada kapal lawit yang melayani rute Jakarta Tanjung Pandan Pontianak. Pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai persiapan pemantauan arus mudik Lebaran. Saat lantas ada posko untuk mengatur lonjakan arus penumpang dan mulai bergerak H-7. Kemudian di Bandara HAS Hananjudin informasi ada extra fly dari dua maskapai dan mulai hari ini sudah apel siaga untuk posko Lebaran, tutur dia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!